Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel jumpa lagi di channel di video kali ini saya mau masak nasi goreng ukuran porsi buat nenek ya teman-teman hari ini sebenarnya ada liburan sih apa namanya pengajian di Taichung kiai mumpuni kebetulan saya juga gak bisa libur dikarenakan nenekku itu kakinya sakit ya senang jalan-jalan kemarin gak bisa gak mau naik kursi roda dan pada akhirnya karena dia gak mau naik kursi roda diibarkan dia itu katanya masih apa namanya masih sehat dan gak mau nyusahin aku kayak gitu jadi gimana ya sekarang kakinya sakit sebenarnya aku waktu kalau waktu pergi itu enak dia gak mau naik kursi roda aku juga susah ya kalau kayak gini kan dia terus sakit aku jadinya yang susah kan kayak gitu ya teman-teman jadi ini dia saya tanyain mau maaf apa ya mau minta nasi goreng nasi goreng dia tuh enak banget lah pokoknya makanannya itu simple ya itu apa namanya masa-masa itu udah mau ribet gak mau nyusahin gitu sebenarnya aku juga senang sih dia mau maaf apa aku tawarin buat kalian yang sekarang libur yang lagi mengunjungi pengajian Kiai Mumpuni di Taijo selamat hari libur saja ya salam salam apa ya salam berkah minta berkahnya aja ya namanya juga kerja lihatnya si takinya mau libur cuman kan ya gimana sebenarnya aku juga gak ngomong sih gak mau gak ngomong mau libur gitu enggak cuman dalam hati ini sih masa sih lagi sakit mau izin libur kan gak enak tuh ya mungkin kalau aku ngeyelnya sih ngeyel mungkin bisa ya karena anaknya yang nomor tiga kan ada disini apa namanya sanci kalau yang cece nya kan agak jauh yang biasanya kesini bantuin kalau aku libur dia bantuin apa namanya neneknya pri apa gitu dia juga sekarang lagi sakit udah gitu sekarang kita mau masak disini saya siapin apa namanya ini udah aku rancang-raancang ya ini kalau dibilang kayak kita itu kacakat gelai ya itu yang ijo-ijo itu terus apa namanya kol terus apa namanya honglopo honglopo itu apa ya wortel terus disini apa namanya ini telur telur nah terus kemudian aku siapin nasi nasi ini cukup ukuran porsi ya ntar kalau sudah apanya sudah jadi cuma satu mangkok begini aja ini buat nenek aja aku gak aku gak gak pakai ini nasi ini ya yaudah nah itu dulu ayo let's go kita ikutin ini ini kita pakai apa namanya ini tempat apa namanya memasak ya teman-teman kita hidupkan kompornya dulu ya kita hidupkan kompornya gitu apinya sudah menyala apinya sudah menyala kita pakai api yang kecil saja ya jangan yang betul entar bosong kita kasih minyak dulu minyak makan kalau belakang itu minyak makan ya ini pakai minyak yang ini ya ini minyak kemus kemudian kita cocok cocok telurnya dulu kita ini kalau harus dipasar diurup-urup ini ya diurup-urup sambil goyang kerawan nah kalau orang sini itu senangnya itu diurup-urup ini telurnya jadi enggak satuan begitu enggak ya urup-urup gula-gula gak usah perlu kering-kering ini bagian bagi mbak-mbaknya yang yang baru ya yang baru disini nenek-nenek itu sukanya begini masaknya itu enggak enggak pakai ribet kita taruhin lagi apa namanya minyaknya sengaja sengaja enggak aku nyalain penghisap penghisap apa asalnya ya ntar enggak dengar aku ngomong deh jadi terus ini kita siapin yang cong yang cong itu bawang bombay kita goreng bawang bombay sampai berbau harum sampai berbau harum kemudian ini sudah apan ini sudah bau harum ya enggak pakai lama juga sih kita masukin hong lopo hong lopo itu wortel terus kita masukin kacang kayak kacang kedelai kalau disini bilang koto koto kita masukin semuanya kita masukin semuanya tungguin bisa biar terentangnya agak salah kita tirun ke bawah biar kelihatan kita begitu kita masukkan nasi masukkan nasi masukkan nasi kenapa enggak enggak mau makan nasi goreng ya teman-teman karena aku lagi biat masak makan itu sendiri aku makan sayur aja enggak makan nasi dan kita atur selur selurnya kita masukin kita masukin kita masukin garam garam terbitit awas kasih kita masukin wicin kalau dirang kita buk micin ya tapi ini aman bukak seperti micin kalau micin kehatian banyak kalau apa namanya bikin mandel ini terbuat dari jamur kita sedikit goreng tidak dikasih kecap ya tidak dikasih kecap ya teman-teman parah sudah selesai sudah mati parah nasi goreng sudah siap disajikan cuman kayak gini aja ini nanti apa namanya sama apa namanya hang apa pening sudah dibaca simple maknya nenek itu simple banget ya teman-teman sudah sekian dulu video dari saya jangan lupa dukung terus channel lo izin aku dengan cara like komen dari share jangan jangan lupa aku tonton tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari saya wassalamualaikum wr. wb wb bye sub indo by broth3rmax